Hai ya Halo teman-teman kembali lagi bersama saya sekarang saya akan membuat hand sanitizer otomatis bahan-bahan yang diperlukan yaitu relay relay 5poh lalu sensor halangan motor seroko dan baterai lalu bekas sabun mandi jika ingin mencoba dan merasa kesulitan untuk bahan-bahannya silahkan cek di deskripsi saya sudah memasukkan link Oke kita langsung saja untuk membuatnya nah disini dari sensor ke relay itu digabung saja PCC ground digabung dengan PCC dan ground relay dan untuk out dari sensor itu menuju ke in dari relay Oke kita akan gabung terlebih dahulu nah seperti ini oke ya PCC ke PCC dan ground ke ground out ke in seperti ini oke lanjut nah sekarang kita akan buat untuk tegangannya menggunakan baterai 3,7V kita gabung ke bagian PCC itu positif positif dari baterai dan negatif dari baterai ke ground kita akan coba dulu nah sensor dan relay sudah berjalan dan sudah berfungsi oke lanjut kita pasang servo di bekas sabun mandi pertama-tama siapkan tali atau saya ini menggunakan kabel kita akan pasang di bagian sini menggunakan lem ya oke selanjutnya kita akan botong ini bekas suntikan lalu dimasukkan ke tabel kita beri lamp di atasnya nah seperti ini oke kita pasang servo oh iya ke servo ini saya sudah melepas di bagian ini ya ini saya lepas jadi dilangsungkan ke dinamo nya seperti ini kelihatan kan jadi komponen ini saya lepas oke lanjut kita pasang di bagian samping nah jika sudah terpasang seperti ini kita akan pasang kabel atau tali ke servo ini ya bagian ini kita akan menggunakan lem lagi jadi agar bisa ketarik oleh servo jika sudah seperti ini sudah terpasang tarinya dengan benar ya lanjut kita akan pasang sensor dan relay di bagian sini ya di sini saya akan pasang sensornya nah ini sudah terpasang seperti ini nah ini sudah terpasang seperti ini lanjut kita pasang motor servo ke relay jadi relay itu sebagai saklar ya ini ke supply ya kita pasang di bagian tengah di kom nah jadi pemasangannya seperti ini dari servo ke relay dari relay menggunakan kom dan no ya seperti ini jadi relay itu berfungsi sebagai saklar ini ke supply atau ke tegangan di sini saya menggunakan baterai 9 pol untuk motor servo nya ya kita pasang dulu soket baterai nya nah ini sudah terpasang semua menggunakan baterai 9 pol untuk servo ya lanjut kita akan merapihkan terlebih dahulu nah ini teman-teman sudah saya pasang semua jadi seperti ini ya ini baterai untuk ke sensor dan relay dan ini untuk ke servo kalian juga bisa menambahkan saklar di sini dan juga bisa menambahkan modul powerbank jadi bila kehabisan baterai tinggal charge saja oke kita akan mencoba bagaimana hasil dari hand sanitizer oke mungkin sekian video kali ini jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar dan sampai bertemu di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih